Saling lapor-melapor ke pihak berwajib membuat perseteruan dua pengacara kontroversial Farhad Abbas dan Hotman Paris makin membarang. Perselisian dua pengacara itu kini makin rumit. Sindir-menyindir, solam jadi makanan sehari-hari bagi Farhad dan Hotman. Tak heran lantaran sindir-menyindir tersebut, kini keduanya tak hanya fokus pada kasus, melainkan mulai menyinggung masalah pribadi. Benarkah masalah kekayaan menjadi awal perseteruan Hotman dan Farhad? Lantas, sampai kapan perseteruan sengit ini akan berakhir? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan para pengacara kasus ikan asin berlanjut kerana pribadi. Seling melempar sindiran di dunia maya bukan hal aneh bagi dua pengacara kontroversial, Farhad Abbas dan Hotman Paris. Sindiran-sindiran menusuk dari salah satu pihak rupanya mengena di hati pihak lain. Sama-sama berprofesi sebagai pengacara, Farhad pun enggan menerima tudingan jika dirinya adalah pengacara miskin. Sebagaimana yang gerak disebut Hotman Paris? Halo para pesaing-pesaing gue, coba cek kelapa gadis permai itu yang punya orang Batak hampir semuanya. Coba cek Dando Sunter itu yang punya. Tanya poro-moro itu di Tamrin Residen, di mana itu semua orang Batak yang punya. Tanya Sujin Mepak, gue yang punya. Tapi itu dengan otak gue, dan aku tidak mempermainkan janda-janda. Lu tahu sertifikat rumah gue berapa? 500 ada. 500 sertifikat ada. Ruko ratusan, apartemen, hotel di Bali, villa. Itu kan ada sertifikat. Ya taruh di remari besilah di rumah. Ya ada dah, gitu loh. Belum lagi di bank itu pasti, kan semua bank kan menyiwakan juga. Sip deposit, kalau gue uang di bank, kalau sertifikat disimpan di rumah, gitu loh. Ya, bahwa saya kaya itu, gak ada bantahan lagi, emang gue kerja keras. Kalau gue, bini gue notaris. Ya, ratusan ruko atas namanya. Saya gak usah pernah cerita, gitu. Mereka kan tahu kan latar belakang keluarga saya siapa. Dan kalau dia hina saya, dia tidak membuat saya jatuh atau rusak. Hanya capek aja, gitu. Menghadapi kita lagi santai. Dan dia harus membayar mahal tentang itu. Menghinanya kelewatan. Kalau misalnya orang miskin, kita gak usah hina. Ini kita gak miskin, dihina-hina miskin. Itu kelewatan. Jadi lukanya itu sangat dalam banget. Jadi gak usah terlalu. Kalau kalian melihat itu, ya memang pengaruhnya. Saya gak pernah mengganggu atau mencubit orang yang tidak mencubit saya. Bagi pengacara profesional, Hotman Paris tampaknya paham betul tentang kode etik menyebut nama orang dalam setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Hotman jarang atau bahkan tak pernah sebut nama lawan. Dalam setiap sindiran yang terucapkan, baik di media sosial ataupun di acara televisi. Kendati tak pernah menyebut nama, Farhad Abbas merasa semua sindiran Hotman tertuju langsung padanya. Sal, karena sering dijadikan bahan sindiran, kali ini Farhad bersih kuku ingin penjarakan Hotman. Apalagi Farhad punya satu rahasia besar yang konon bisa membuat Hotman jatuh dalam waktu sekejap. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya sudah lama lah, tapi dengan orang-orang yang ada kaitan punya kepribadian gak bagus di masa lalu. Ini itulah yang saya lihat. Lihat aja buka. Bagaimana cek aja ketika mereka mengejek. Sampai sekarang pun mereka masih mengejek saya. Menghina. Pokoknya itu hinaan. Walaupun gak sebut nama saya, memang tujuannya buat saya. Jadi memang orang ini harus membalas dosa-dosanya terhadap saya yang selama ini menghina dan mengecilkan saya. Tapi saya gak mengecilkan atau menghina dia. Biarkan aja penghukum dengan dia yang berhadapan. Kalau yang sesuatu rahasia saya bongkar, saya ceritakan sama kalian tentang siapa dia dan apa kenapa. Gak akan bakal ada yang hormat lagi sama dia. Berasa sering disindir tentang tempat tinggalnya. Seperti apa sebenarnya isi apartemen dan rumah tinggal Farhad? Tunggu sesaat lagi hanya di channel Intense Investigasi. Hai semuanya, jangan lupa nonton terus Mantul di Youtube channelnya. Dan jangan lupa di subscribe. Sindir-menyindir tentang harta kekayaan sudah menjadi hal yang biasa bagi Farhad Abbas dan Hotman Paris. Farhad merasa kerap disamakan dengan orang miskin, sementara Hotman adalah pengacara yang bergelimangan harta. Hotman pernah menyinggung tentang apartemen murah. Hotman bahkan menyebut harga dasinya yang dibeli di luar negeri tak akan biasa dipakai orang yang tinggal di apartemen murah. Dan Farhad Abbas sendiri diketahui sempat tinggal di apartemen di kawasan Kalibata. Lalu seperti apakah sebenarnya tempat hunian Farhad tersebut? Dasi buku-buku gue itu beli di Rodeo Drive di Hollywood. Gak akan biasa dipakai orang yang biasa tinggal di apartemen murah. Apa kabar? Saya Farhad Abbas. Sebenarnya saya tinggal di Bogor, tapi kalau di Jakarta, untuk bekerja, saya tinggal di tempat yang sederhana dan menyenangkan hati saya. Di tempat ini, walaupun tidak terlalu besar, tapi hati saya luas, seluas dunia. Yuk, masak yuk. Nah, ini adalah tempat tinggal saya, kalau di Jakarta. Tempat kerja juga di sini. Silahkan kalau melihat ada musiknya loh. Saya bisa tinggal di sini. Saya senang, keluarga saya kumpul semua. Dan tempat ini membuat saya selalu kangen dengan kondisi pertemanan, sosial, dan apalagi tempat olahraganya saya suka. Undang-undang, buku-buku sahabat. Ini saya sudah punya ikan. Ini harus. Ini ikan. Ikan saya bakar setiap hari. Gak pernah minum minyak lagi. Ikan asin udah gak dimakan juga nih. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Ini sudah saya siapin. Gak perlu lagi saling menghina Teriak-teriak seperti hitarsan Mengungkit-ungkit yang lalu-lalu Tuhan saja maha pengampun Ikan asin bukanlah asal-muasal perselisihan Hotman Paris dan Farhat Abbas. Kedua pengacara kondang itu sudah bertikai Sebelum kasus ikan asin menjadi konsumsi publik. Apa saja bisa jadi bahan sindiran? Mulai dari keluarga, teman, hingga tempat tinggal. Rumah yang dibagi dua pasca bercerai dengan Nia dan Nyati pun menjadi salah satu topik bagi Hotman untuk menyerang Farhat. Lalu seperti apa rumah Farhat Abbas hasil pembagian harta gonogini dengan Nia dan Nyati? Orang lain kan gak bisa kaya apa? Nidurin janda, kawin, cerai, berperkara. Hartanya cuma satu rumah busuk berperkara. Ada tulisan. Ini selama ini kan kalau beli apa-apa gak ada pakai tulisan-tulisan. Nah ini saya pengen juga punya tulisan FA. Ini karena kemarin hanya renovasi ya. Jadi perlu saya katakan, saya informasikan. Ini punya saya semua. Kalau saya, walaupun rumahnya gak terlalu besar, tapi tiangnya saya buat gemuk. Supaya terkesan besar saja. Ini pintunya saya beli di Bali. Kalau kamar di sebelah besar-besar, hampir semua rumah saya ada piano. Ini piano kecil saja. Saya suka main piano. Ini meja makan baru semua. Lukisan juga baru. Televisi baru, semua baru. Sayang jadi ruang tamu saya buat kayak dapur gitu. Jadi rumah ini dapurnya empat. Istrinya gak ada, tapi dapurnya empat. Perseteruan Hotman dan Farhat makin panas. Akankah bara perselisian antara dua pengacara sensasional ini padam? Mungkinkah ada perdamaian di antara mereka? Simak sesaat lagi hanya di channel Intense Investigasi. Mungkah. Mungkah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton